Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sehari, atau malam Adina sekalian Kita lanjutkan pembahasan Matematika wajib Tentang trigonometri Dalam hal ini kita lanjutkan Sub-pokobahasan yang B Yaitu perbandingan trigonometri Untuk sudut berelasi Maksudnya apa? Jadi kalau kita Udah hafal Sin 30 Berapa sih 30? Setengah atau setengah akar 2? Setengah Lalu kalau ditanya sin 150 Sin 225 Sin 330 Ini berapa? Nah padahal yang udah kita hafal Yaitu 0, 30, 45, 60, 90 Nah bagaimana dengan sudut yang lainnya? Maka itu ada hubungannya Relasinya Relasinya yaitu Antara 150 dengan 30 Nah 150 Nah 150 itu kan boleh Diganti dari berapa? 150 Dikurangi 120 kurang 50 Kan jadi 30 Nah jadi sama dengan 30 jadinya Atau ini sama dengan 60 Boleh juga Jadi boleh juga 60 Nah 225 bisa jadi 45 330 bisa jadi 60 Atau menjadi 30 Oke Jadi kalau gitu Mari kita hafal lagi sudut-sudut istimewa Sudut-sudut istimewa Digunakan di matematika Di fisika juga Nah Kas 12 Atau kas 11 Nanti juga penting Jadi sudut istimewa Wajib hafal Untuk mempermudah Untuk menghitung sudut yang lainnya Jadi kita Hapalnya Di luar kepala Jadi kita langsung Ingat terus Nah 0 derajat 30 45 60 90 Jadi untuk mencari sudut yang lainnya Harus hafal yang Istimewa dulu Oke kita review lagi Kebaiknya udah hafal Tapi kita coba lagi Untuk menghapalnya Dengan lebih mudah lagi Oke Kita mulai dari Sin Cost Tan Sin 0 0 Sin 30 Setengah Setengah akar 2 Setengah akar 3 Setengah Setengah akar 4 Ini akar 1 Akar 2 Akar 3 Akar 4 Akar 4 kan 2 2 kali setengah jadi 1 Jadi ini kita ganti lagi Jadi 1 Jadi Sudutnya membesar Nilainya juga membesar 0 Setengah Setengah akar 2 Setengah akar 3 Setengah akar 4 Alias 1 Kalau cos Kebalikan Cos 0 adalah 1 30 Setengah akar 3 Setengah akar 2 Setengah 0 Oke Jadi betul-betul kebalikan Tetapi 4 5 Sama ya Sama-sama setengah akar 2 Nah Kalau tangen gimana Tangen itu Sin dibagi cos Jadi kalau tangen 0 0 dibagi 1 0 Setengah Dibagi setengah akar 3 Seper akar 3 Akar 3 nya kan di bawah Nanti dirasionalkan boleh juga Seper 3 akar 3 Jadi boleh juga Seper 3 akar 3 Setengah akar 2 Dibagi setengah akar 2 Tentu sama Jadi 1 Setengah akar 3 Dibagi setengah Setengahnya caranya 3 akar 3 1 dibagi 0 Tak hingga Baik Jadi Cara ngapalnya demikian Yang wajib diapal Yang mana kira-kira ya Kalau 45 Kayaknya istimewa sekali Jadi yang paling istimewa itu 0 45 Dan 90 Sin 0 Sin 90 1 Cos 0 1 Cos 90 0 Sin 45 Sama dengan cos 45 Sama-sama setengah akar 2 Dan tangan 45 Sama juga Satu Jadi Dibagi Jadi teknik mengatnya gini dia Kalau sin Dibagi dari huruf apa Huruf S ya Maka caranya adalah Sama Samanya apa Sudutnya besar Nilainya besar Sin 90 90 besar Maka Satu jawabannya Sin 0 0 nya kecil Berarti 0 juga Nah Kalau cos Kecil Cebalikan Kebalikan maksudnya Nah Kalau sudutnya besar Nilainya kecil Karena kebalikan Cebalikan Cos 0 Kalau kecil Berarti jawabannya besar Cos 90 Sudutnya besar Maka Nilainya kecil Nah Kalau tangan tadi Gimana Yaitu Kalau kita ingat C dan cos Maka tangan Kita bisa cari Oke Jadi Apa dulu yang itu Maka kita bisa mencari Sudut-sudut Yang Berrelasi yang lainnya Nah Oke Bagaimana dengan sudut yang tadi Yaitu sudutnya Lebih dari 90 Sudut yang lebih besar Dari 90 Kita sebut dengan Sudut berrelasi Nah Pada Koordinari kardesius Itu kita bagi Empat Bagian Namanya Kuadran Nah Kalau yang namanya Sudut 0 nya disini 0 derajat Kalau Berawan arah Jarum jam Sudutnya Positif Kalau searah Jarum jam Sudutnya Negatif Nah Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Jadi ada 4 kuadran gitu ya Kalau kita udah Apal pada Kuadran 1 Misalnya Alpha nya 30 60 45 Maka untuk mencari Yang lainnya Kita tinggal Membandingkan dengan Sudut 180 90 270 Kalau 0 nya disini Berarti 90 derajatnya yang ini Kemudian 180 Yang ini 270 Kembali ke 360 Jadi 0 Dari 360 Jadi sama Nah Kemudian Kalau kita Punya sudut 150 Maka itu Bisa kita ganti Dengan 180 Dikurangi Alpha Atau 90 Tambah Alpha Kalau 200an Berarti 180 Ditambah Alpha Atau 270 Dikurangi Alpha Kalau 300an 270 Ditambah Alpha 360 Ditambah Dikurangi Alpha Nah Begitu caranya Jadi kita ubah ke 190 Atau 90 Nah Misalnya Misalnya Berapakah Sin 150 Nah Berarti Alpha 150 Berarti Ini sama Saja Dengan Sin 180 Dikurangi 150 Jadi berapa Jadi Sin 30 Nah Sin 30 Setengah Nah Jawabannya Setengah Jadi Alphanya 150 Apa Tidak Bisa Kita Ganti Dengan 90 Nah Bisa Jadi Kalau Kita Ke 90 Jadi Sin 150 Ini Berarti Dia Kan 90 Ditambah Berapa 60 Nah Berarti Tapi Kalau Dia Kita Merujuk Ke 50 Maka Diubah Sin Jadi Cos Maka Jadi Cos 60 Kebetulan Cos 60 Juga Setengah Ya Nah Sama Ya Jadi Boleh Kita Ke 90 Atau Kita Boleh Ke 180 Nah Lanjut Yang kedua Adalah Tandanya Lagi Kuadran Keberapa Kuadran Pertama Semuanya Positif Sin Cos Tengah Positif Kalau Kuadran Kedua Hanya Sin yang Positif Sinal Cos Dan Tangen Negatif Cos Yang Positif Oke Salah Tangen Yang Positif Kalau Kurang Keempat Cos Yang Positif Oke Gitu Dulu Jadi Cukup Dulu Hari Ini Nanti Kita Soal Latih Positif